Ketika atlet berprestasi, beralih profesi. Duduk nggak berani gambling ke situ sih. Nasib mantan atlet lainnya belum tentu sama. Ketika jaya dielukan, ketika pensiun diabaikan. Mereka ya masih bingung nyari kerjaan ke sana kemarin. Sebetulnya pengakuan UNESCO terhadap Suba adalah sebuah kebanggaan sekaligus tantangan yang besar bagi kita. Hampir setahun pasca euforia warisan dunia UNESCO, para petani di Bali masih berjuang sendiri. Itu benar-benar ditutup? Benar-benar air kering? Iya, kering ditutup total. Nggak ada air sama sekali. Mampukah Indonesia mempertahankan warisan dunia ini? Yang saya bingung, kok dia bisa tahu anggota keluarga saya persis dengan nama yang sama gitu ya, dan nomor telepon yang sama gitu kan. Jutaan penduduk Indonesia tak menyadari data pribadi mereka bocor. Seorang penjual jasa SMS berotikas dia mengaku memiliki 25 juta data pelanggan telekomunikasi. Di dalam Facebook itu sendiri juga data-data pribadi kita seakan-akan diumbar gitu kepada publik. Ketika belum ada undang-undang khusus yang melindungi privasi, inilah yang terjadi. Kalau semua data yang Bapak punya ada berapa? Banyak itu, jutaan. Keluar jutaan. Saya, Amanda Falani. Saya, Putri Ayu Ningtyas. Saya, Valdia Baraputri. Dan saya, Putra Nababan. Tiga topik tadi akan hadir dalam 360 hari ini. Halo, jumpa lagi dalam 360, program yang menayangkan tiga topik secara mendalam selama 60 menit ke depan. Kita mulai dengan penelusuran Amanda Falani. Sejumlah peneliti mengukapkan kebocoran data pribadi di Indonesia sudah pada tahap gawat. Ketika belum ada undang-undang terkait yang melindungi, data pribadi 25 juta lebih penduduk Indonesia beredar bebas. Tak banyak orang yang sadar dan mengetahui data pribadi mereka telah dicuri. Padahal dari penelusuran Amanda Falani, data-data pribadi milik masyarakat diperjualbelikan untuk berbagai kepentingan. Mulai dari promosi produk, kepentingan politik, hingga penipuan. Jadi setelah sadar, mbak tutup telepon, mbak merasa tertipu? Iya, merasa tertipu banget gitu. Ya Allah gitu, sampai siapasan udah gitu lemas badan saya gitu. Peristiwa itu masih lekat di benak Reni. Semuanya berawal dari sebuah telepon yang diterimanya. Nomor yang dikenal atau tidak dikenal? Nggak kenal gitu. Dia ngomongin, selamat Anda terpilih nomor kamu paling cakep gitu ibaratnya. Sampai berapa mbak isi pulsa? 660, 6 ribu apa 4 ribu saya? Udah lupa-lupa gimana gitu. 600an ribu? Iya, lebih gitu. Mbak pernah berpikir nggak mereka dapat nomor handphone mbak itu dari mana? Saya nggak tahu, saya juga mikir nggak tahu dia tahu nomor handphone saya dari mana gitu. Apa yang diungkap Reni hanyalah satu dari sekian dampak kebocoran data pribadi. Kejadian yang dialami Ria berbeda lagi. Salah satunya itu dari retail soalian besar gitu ya. Dan di situ aku dikirimin surat. Dalam surat itu lengkap dengan logo perusahaannya. Bahkan di situ ada pejabat tinggi posisi juga di situ ya. Ada stempelnya, tanda tangannya. Lalu apa instruksi yang ada di dalam surat itu? Iya, di surat itu saya dinyatakan mendapatkan mobil dan menghubungi ke nomor yang sudah dicantumkan di situ. Tapi setelah saya telepon, katanya mobil itu sudah dilelang. Kalau mobilnya mau diambil, saya disuruh mentransfer uang sejumlah 20 juta. Pernah berpikir nggak mereka itu dari mana sih dapat alamat? Yang saya bingung, kok dia bisa tahu anggota keluarga saya persis dengan nama yang sama gitu ya. Dan nomor telepon yang sama gitu kan. Kebingungan Reni dan Ria adalah gambaran bagaimana sebagian besar penduduk Indonesia tak menyadari data pribadi mereka telah bocor. Indikasinya sebenarnya cukup jelas. Salah satunya, sering menerima SMS tak dikenal seperti ini. Dari data peneliti lembaga studi dan advokasi masyarakat ELSAM, Wahyudi, jumlah orang yang data pribadinya bocor sudah tak terhitung lagi. Ada informasi yang mengatakan bahwa seorang penjual jasa SMS broadcast, dia mengaku memiliki 25 juta data pelanggan telekomunikasi. Artinya kan kemudian dia mendapatkan tentang informasi pribadi, tentang data-data pribadi dari 25 juta pelanggan telepon itu tadi. Siapa yang membocorkan itu semua? Melacak siapa pelaku yang membocorkan data pribadi orang lain, sulit dilakukan di Indonesia. Terlalu banyak pihak yang menyimpan data seseorang. Karena mekanisme klaim atas tindakan-tindakan itu tidak tersedia jelas, masyarakat menjadi kesulitan untuk kemudian memastikan siapa sih sesungguhnya yang membocorkan data pribadinya dia. Sebenarnya siapa sih yang membocorkan nomor handphone saya? Apakah bank A, bank B, atau operator telekom ini, atau penjual makanan ringan, atau penjual pulsa sekalipun, itu sulit untuk di-track sebenarnya siapa yang membocorkan data pribadi saya gitu kan. Kendala lainnya diungkap Sinta Dewi, dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, yang juga aktif di Organisasi Privasi Internasional. Jadi perundang-undangan secara khusus yang menjamin kerahasiaan data dan informasi pribadi belum ada? Belum ada. Resikonya apa sih, Bu, jika kondisi ini dibiarkan? Pertama, resikonya tentu data-data pribadi masyarakat bisa dikoleksi, disebarluaskan, diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara mudah. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan internet, ada perusahaan-perusahaan database yang memperjualkan data pribadi secara luas, itu jelas sangat merugikan. Oknum yang menjual berbagai data pribadi seperti nama, nomor telepon yang aktif, begitu mudah ditemukan. Bahkan mereka pun menawarkan informasi pribadi dengan sejumlah kategori khusus. Seperti orang yang saya hubungi via telepon ini. Halo selamat siang, saya terima iklan penawaran database nomor handphone dari Bapak. Saya dapat database nomor handphonenya itu, dapat berapa banyak ya mas? Tiga. Oh, tiga juta nomor handphone? Ya, nasional itu ya. Cuma kalau itu ingin datanya itu sesuai kota, itu bisa pesan. Tidak, satu juta lima puluh ribu. Kalau semua data yang Bapak punya ada berapa? Banyak itu, jutaan itu. Puluhan juta itu. Puluhan juta ya? Ya, untuk Surabaya aja kira-kira ada enam puluh. Sama-sama Jakarta itu. Nanti mengirimnya seperti apa Pak? Ada software-nya ya? Oh iya, yang kita jual itu software-nya sama satu modem itu. Satu modem itu kecepatannya 1000 SMS per jam. Kalau transaksinya nanti gimana? Itu transfer besok kita kirim, ibu. Nanti ibu tinggal import aja dari software itu. Tapi kalaupun ibu ada kesulitan, bisa terukur nanti kita pandu dari ibu. Cara promosi sudah banyak ya Pak seperti ini? Sekarang ngomong, ibu. Karena HP kan pasti digunakan orang. Iya. Kalau email, kalau dulu email, email kan jarang dibuka. Kalau HP pasti kebuka. Kalau kenal, nggak kenal kan pasti dibuka itu. Dan yang paling marak ini sekarang adalah si pelaku kejahatan bisa mendapatkan nomor-nomor dari masyarakat yang cukup banyak. Dan kita dapatkan dari hasil penyelidikan, nomor-nomor ini diperoleh saat pertama dari buku nomor-nomor cantik. Biasanya toko-toko voucher perdana itu, kalau Anda mau beli nomor cantik, ini bukunya, coba lihat sendiri. Nah kadang-kadang buku itu dikopi. Ya mungkin separohnya sudah terjual ya, itu yang digunakan. Kalau nomor cantik berarti orangnya agak menengah ke atas. Dari berbagai pengaduan yang ada, Humas Pol dan Metro Jaya Kombes Pol Rikuwanto menyimpulkan, pencurian data pribadi telah menjadi kejahatan yang terorganisir. Mereka memanfaatkan berbagai perangkat yang digunakan masyarakat sehari-hari. Mereka-mereka ini sepanjang yang kita ketahui dan sudah kita tangkap, mereka bisa gunakan langsung ratusan voucher perdana ya. Kemudian ratusan modem untuk operasi Nadia. Adia modem yang dicolok-colok kayak papan itu, kemudian ratusan perdana, kemudian handphone yang banyak, handphone sampai puluhan. Jadi mereka juga kelompok mempunyai tugas masing-masing, ya dari cuma menjaring menemparkan isu untuk undian berhadiah, sampai kepada menggiring seseorang untuk bisa memberikan uang, seperti keluarganya terlibat narkoba sedang akan ditahan oleh polisi, kalau nggak ditebus akan ditahan, atau kecelakaan lalu lintas, ataupun ada masalah-masalah tertentu yang sedang disuka preman dan lain-lain. Itu yang mereka pakai modus-modus. Ironisnya, tak sedikit pihak yang memanfaatkan data-data pribadi masyarakat untuk kepentingan usaha hingga urusan politik. Ini kan memang penyalahgunaan data bisa terjadi dalam segala hal, dalam segala rupa gitu kan. Kalau tadi misalnya yang dicontohkan adalah penawaran jasa atau produk gitu kan, bahkan dalam kontestasi politik gitu kan, itu pun terjadi gitu kan. Kita bisa lihat dalam momen-momen pilkada bagaimana kemudian masyarakat dibombardir dengan kampanye dari salah satu kontestan, atau seluruh orang yang berkontestasi dalam suatu pilkada. Dalam marketing, direct marketing, potensial merugikan pemilik data gitu. Istilahnya taking for granted business lah gitu istilahnya. Jadi kita juga sebetulnya tidak sadar sebetulnya data kita sudah dialihkan. Tapi sekarang sifatnya sudah mengganggu gitu. Itu sah atau? Sebetulnya memang tidak sah. Kalau tidak ada persetujuan kan sebetulnya sah atau tidak, itu harus ada persetujuan dari pemilik nomor-nomor handphone tersebut. Itu jelas melanggar privasi atas data, data seseorang gitu. Kebocoran data pribadi bisa terjadi karena kelalaian diri sendiri. Seperti kebiasaan jutaan penduduk Indonesia yang mengumbar informasi di dunia maya. Gegar informasi artinya kita sekarang sedang dalam era senang mengekspos semua yang ada kaitan dengan masalah yang sangat pribadi gitu. Onorobot adalah karakter yang diciptakan sejumlah LSM pemerhati hak asasi manusia dan teknologi internasional untuk mengingatkan para pengguna internet terutama jejaring sosial seperti Facebook. Para pembuat Onorobot prihatin dengan minimnya kesadaran pengguna media sosial atas keamanan data pribadi mereka sendiri. Indonesia itu negara, saya lihat data terakhir, negara pengguna Facebook nomor lima terbesar. Nah di dalam Facebook itu sendiri juga data-data pribadi kita seakan-akan diumbar gitu kepada publik. Padahal disitu ada ketentuan tentang privacy policy-nya. Sekarang saya tanya sama Mbak Amanda. Mbak Amanda pernah privacy policy-nya sering dibaca Facebook. Dibaca dulu baru kita lihat persyaratannya seperti apa. Karena kadang-kadang disitu juga ada untuk pengamanan privasinya tetapi Facebook itu sudah berapa kali mendapat warning dari negara-negara Uni Eropa karena dianggap aturan-aturan privasinya tidak jelas. Mas, ada cara nggak untuk menunjukkan seberapa besar potensi kebocoran data untuk masyarakat terutama yang menggunakan, yang menjadi pengonsumsi internet gitu setiap harinya? Kita bisa cek di laman situs meandmycedo.rk, disitu bisa kita lihat tentang kemungkinan data seseorang dipindah tangankan melalui mekanisme atau jalur-jalur apa saja. Sebagai ilustrasi mungkin kita bisa melihat seberapa besar kemungkinan data Mbak Amanda terpapar akibat penggunaan tadi berbagai macam perangkat elektronik. Misalnya komputer Mbak Amanda menggunakan Mac. Terus kemudian mobile phone, Android, Blackberry, terus kemudian basic voice, SMS phone, Wi-Fi publik juga menggunakan? Iya. Sering mungkin di mana pun ada Wi-Fi. Bayang-bayang digitalnya di kemungkinan 169 cara ini dari jalur-jalur itu kemudian data dan informasi pribadi Mbak Amanda bisa diserap dan dipindah tangankan ke pihak lain. Sangat rentan ya, semakin tinggi akses kita terhadap internet, semakin rentan lah kebocoran data pribadi seseorang. Benar. Undang-undang untuk melindungi data pribadi sudah diberlakukan di sejumlah negara, termasuk di negara-negara tetangga Indonesia. Di kawasan regional Asia saja, siapa yang sudah menerapkan perlindungan atas data dan informasi pribadi ini dan siapa yang belum? Benchmark yang bagus sebetulnya adalah negara Hongkong dan Korea Selatan sebetulnya. Untuk ASEAN sendiri, Malaysia sudah mengatur, Singapura sudah mengatur, Filipina sudah mengatur, Thailand sudah. Yang belum itu sebetulnya tinggal Indonesia, kemudian Birma, kemudian Laos dan Kamboja. Terserah sekarang kita mau masuk kemana gitu. Hongkong dan Korea Selatan memanfaatkan undang-undang privasi untuk menggagalkan jutaan data pribadi yang bocor, dicuri, dan disalahgunakan. Undang-undang semacam inilah yang mendesak di Indonesia. Negara dengan 250 juta pengguna seluler. Apalagi di penghujung tahun 2013, 260 juta penduduk Indonesia akan menyimpan seluruh informasi personal dalam IKTP. Seperti sekarang gitu kan data yang diambil, Mbak Mana kan ikut program IKTP. Yang diambil apa aja? Sidik jari. Sidik jari itu sepuluh. Kemudian ini, retina biometriks ya. Nah itu kan merupakan data yang sangat pribadi. Kemudian bagaimana jaminan kerasiaan datanya tersebut. Itu rawan sekali ya, kalau tidak ada payung hukum. Iya, dan bisa diperjual belikan dengan pihak swasta itu. Industri wisata mengancam warisan budaya dunia di Pulau Dewata. 360 segera kembali.